Hai aktifasi akun Lipin by Mandiri versi terbaru aktifasi ini dilakukan jika teman-teman sudah membuka rekening dan memiliki kartu debit ya teman-teman Oke langsung saja pertama-tama saya download terlebih dahulu aplikasi Lipin by Mandiri pada Playstore setelah berhasil terdownload dan install sekarang klik buka aplikasi maka akan muncul tampilan seperti ini nah kita pilih punya kartu debit atau kredit mandiri ya teman-teman kemudian akan muncul syarat dan ketentuan silahkan kalau mau dibaca terlebih dahulu juga boleh jika sudah klik saya setuju Hai sekarang masukkan data kartu debit yaitu nomor kartu ATM nya yang berjumlah 16 digit angka Hai kemudian isi berlaku sampai nah berlaku sampai ini adalah masa berlaku dari kartu debitnya ya teman-teman untuk nomor kartu ATM dan masa berlaku ini dapat teman-teman lihat pada tampilan tampak depan kartu ATM nya atau kartu debitnya seperti ini ya teman-teman Hai setelah itu isi tanggal lahir pemilik rekening dimulai dari hari bulan dan tahun jika sudah klik lanjutkan nah sekarang kita ke tahap verifikasi nomor handphone Nah ingat ya teman-teman cara ini bisa dilakukan jika teman-teman sudah membuka rekening dan mengisi data-data pada formulir ya contohnya ada nomor handphone dan juga email yang akan digunakan ketika verifikasi seperti sekarang ini Hai Oke lanjut ya teman-teman kita klik kirim SMS Hai maka kita akan diarahkan ke tampilan SMS seperti ini Hai nah sebelum lanjut teman-teman pastikan dulu ya bahwa kartu yang terdaftar ada pada sim 1 atau pada kartu utama di handphone teman-teman dan berisi pulsa minimal Rp2.000 ya teman-teman untuk kelancaran verifikasi seperti sekarang ini Hai setelah berhasil dikirim maka akan langsung mendapat pesan status verifikasi Hai Nah sekarang kita kembali ke aplikasi Lipin by Mandiri ya teman-teman oke teman-teman bisa lihat sendiri ya verifikasi berhasil Hai kemudian kita diarahkan pada tampilan keamanan akun kita buat password dan juga pin ya teman-teman Nah untuk password ini adalah password ketika teman-teman akan membuka aplikasi Lipin by Mandirinya ya teman-teman Hai untuk pin-pin ini digunakan ketika teman-teman hendak melakukan transaksi nah ada dua pin yang harus teman-teman ingat yang pertama ada pin transaksi yang kedua ada pin ATM nah pin transaksi itu digunakan untuk konfirmasi ketika teman-teman melakukan transaksi pembelian ataupun pembayaran kalau pin ATM itu teman-teman digunakan ketika teman-teman memasukkan kartu debitnya pada mesin ATM untuk penarikan uang Hai Nah jika teman-teman hendak menyamakan pin transaksi dengan pin ATM nya silahkan ya teman-teman Hai Oke kita lanjut ya teman-teman sekarang kita klik buat password untuk password minimum berisi 8 karakter kombinasi huruf besar kecil dan angka contohnya rupi 1175 kemudian isi kembali password itu pada konfirmasi password Kak sudah klik simpan Hai setelah itu kita buat pin untuk transaksi ya teman-teman Hai contohnya 174182 Hai jika sudah sekarang konfirmasi lagi masukkan pin yang tadi ya teman-teman Hai maka akan langsung kembali ke tampilan keamanan akun Sekarang klik lanjutkan Hai kemudian kita masukkan pin kartu debit atau pin ATM ya teman-teman Hai nah tentunya ketika teman-teman membuka rekening di pin by Mandiri ini teman-teman sudah membuat pin kartu debit atau pin ATM nya ya silahkan teman-teman masukkan pin kartu debit atau pin ATM yang telah dibuat ketika kita membuat rekening di pin by Mandiri ya teman-teman nah jika sudah benar mengisi pin ATM sekarang kita akan ke tahap verifikasi wajah dengan selfie ya teman-teman ingat jangan memakai kacamata ya teman-teman ikuti aturannya kemudian klik mulai verifikasi nah untuk mengambil foto dengan cara berkedip ya teman-teman jadi kedipkan kedua matanya maka foto akan langsung diambil nah jika sudah maka akan muncul tampilan verifikasi berhasil ya teman-teman kemudian klik transaksi sekarang maka akan muncul tampilan verifikasi email teman-teman silahkan masukkan email yang didaftarkan ketika membuka rekening ya teman-teman sekarang klik masukkan email dan isi emailnya ya kemudian klik pilihan di bawah sesuai dengan domain email yang digunakan setelah itu klik verifikasi kemudian akan ada notifikasi email yang berisi kode OTP ya teman-teman sekarang silakan klik OTP nah jika tidak ada notifikasi yang masuk teman-teman langsung saja ya buka aplikasi emailnya yang terdaftar pada rekening di pin by Mandiri nah teman-teman bisa kita lihat ya ada email dari lipin yang masuk pada email saya seperti ini di dalamnya akan berisi kode OTP sebanyak 6 digit kode OTP ini berlaku selama satu jam ya teman-teman jadi silahkan gunakan waktunya dengan baik sekarang kembali ke aplikasi lipin ya teman-teman dan masukkan kode OTPnya setelah memasukkan kode OTP maka akan muncul tampilan masukkan pin transaksi yang dibuat setelah password di awal tadi ya teman-teman nah jika sudah diisi dengan benar maka akan muncul tampilan beranda pada akun lipinnya ya teman-teman jika sudah seperti ini artinya aktifasi akun lipin telah berhasil ya teman-teman Nah sekarang kita buka pengaturan bagi teman-teman yang ingin login menggunakan fitur sidik jari silahkan pilih biometrik untuk login kemudian klik tombol ini kemudian isi centang pada kotak ini lalu geser ke halaman bawah dan klik saya setuju Nah jika sudah berisi centang klik aktifkan sekarang kemudian akan muncul tampilan seperti ini silakan teman-teman sentuh sensor sidik jari yang ada di handphone teman-teman setelah itu maka akan muncul tampilan masukkan pin pin yang dimaksud adalah pin transaksi ya teman-teman atau pin lipinnya jika pin yang diisi sudah benar maka akan berhasil ya teman-teman kemudian jika teman-teman mau ubah pin password dan nomor handphone silakan gunakan fitur yang tersedia ya teman-teman sekarang kita klik pilihan instant akses ya teman-teman klik aktifkan dan untuk mempermudah penggunaan kedepannya instant akses ini berisi intip saldo tarik tunai instant e-money dan juga quick pick intip saldo artinya kita bisa cek saldo tanpa buka atau login akun tim lipin ya teman-teman contohnya seperti ini nah caranya klik tombol ke kanan kemudian isi centang geser ke bawah kemudian klik saya setuju lalu klik aktifkan sekarang kemudian temen-temen pilih rekening yang temen-temen miliki jika sudah klik simpan pengaturan kemudian masukkan pin lipin atau pin transaksinya ya temen-temen setelah itu akan muncul pengaturan berhasil disimpan sekarang aktifkan tarik tunai nah layanan ini adalah layanan tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM ya temen-temen caranya klik tombol ini lalu pilih aktifkan sekarang klik rekening sumber dan klik lanjutkan kemudian masukkan pin lipin atau pin transaksinya lagi ya temen-temen nah untuk install e-money dan quick pick jika memang diperlukan silahkan temen-temen aktifkan jika tidak ya tidak usah ya temen-temen caranya juga sama seperti itu dan nanti temen-temen juga masukkan pin lipin atau pin transaksinya oke demikian video tutorial aktifasi akun mobile lipin by mandiri yang baru ya temen-temen semoga videonya bermanfaat terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya suksesme selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati